Kejari Moro Jambi melakukan pemanggilan terhadap Kabin Perlindungan Jaminan Sosial dan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Moro Jambi. Pemanggilan ini terkait informasi di sejumlah media sosial Kisruh Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Jam Kesda. Pemanggilan Kabin Perlindungan Jaminan Sosial dan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Moro Jambi, Wawan Suprianto ini, bertujuan untuk mencari kebenaran dan data-data mengenai persoalan tidak terrealisasinya program Jam Kesda di Kabupaten Moro Jambi. Kasih Intelijen Kejari Moro Jambi, Novan Harpanta mengatakan, pemanggilan Wawan Suprianto akan dilakukan dalam waktu dekat. Jaksa tengah mengumpulkan data-data dan meminta keterangan Wawan Suprianto terkait persoalan yang terjadi di Dinas Sosial Moro Jambi tersebut. Dinas Sosial, sementara kita masih mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya duga-dugaan yang terjadi di Dinas Sosial. Dan beberapa sudah kita minta, termasuk mungkin dari beberapa pendamping, dan mungkin nanti untuk beberapa hari ke depan kita akan panggil dan minta keterangan untuk mengklarifikasi terlebih dulu dari Dinas Sosial. Kartu jaminan kesehatan daerah tidak terrealisasikan di sejumlah masyarakat di Kabupaten Moro Jambi. Padahal Jam Kesda tersebut telah dilaunching pada Juli 2019 lalu di Desa Mankarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Sejumlah camat di Kabupaten Moro Jambi juga mengaku belum menerima kartu Jam Kesda dari Dinas Sosial Kabupaten untuk dibagikan ke sejumlah warga desa. Terima kasih telah menonton!